Hai eh bro apa kabar ini hi 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 ketemu lagi dengan saya Cak Suroh kali ini enggak guyon bro kali ini agak serius mosok ngelucu terus bro ini soal korona dulu ayo kita berpikir kebalik soal korona yang lagi apa ini membuat kalang kabut dulu kabutnya gitu kita tahu artinya ngerti kalangnya enggak ngerti tapi kita harus menyetujui ya kalang kabut nah masalah korona ini sekarang kita harus cuci tangan pakai sabun pakai safety kenapa harus cuci tangan karena supaya bersih supaya koronanya ini mati yang kedua kita harus menutup apa namanya pakai masker kenapa pakai masker supaya kalau misalnya darah kena korona ngomongnya tidak muncrap terus jaga jarak terus olahraga manas-manas terus apa kita dilarang keluar dari rumah itu dan sebagainya tapi coba kita perhatiin dari yang sekarang kita lakukan karena korona ini dan kita berpikir kebalik yo hikmahnya apa kita sebagai manusia beragama kita harus mikir hikmahnya ini apa sih dibalik gulungan cuci tangan kita ini jujur mungkin sebulan dua bulan bahkan setahun kita jarang mencuci tangan apalagi pakai sabun kalau kita enggak makan pakai tangan atau enggak kotor banget ya paling pakai air aja pakai sabun ya asal-asal-asanya kalau misalnya wudu ya enggak wudu yang bersih bener gini ya sepokok kena sekarang kita disuruh yang bersih bahkan sering-sering artinya apa ini tangan itu adalah filosofinya kekuasaan kekuasaan harus selalu dicuci bersih jadi kekuasaan itu bisa kecil bisa besar bisa banyak orang bisa sedikit orang itu yang kamu kuasai tetapi harus sering kamu cuci kekuasaan kamu itu supaya kamu bersih artinya apa kamu harus jujur memiliki kekuasaan itu yang baik kamu atur yang baik dan sebagainya kamu ngerti lah soal itu cuci tangan kekuasaan itu kedua tutup mulut mulutnya ditutup menghirup yang bersih-bersih artinya apa yang kita keluar dari omongan kita kamu filter dulu jangan asal ngomong asal jeplak apalagi menuduh-menuduh orang memfitnah-memfitnah orang Tuhan menginginkan itu dibalik yang kedua terus eh yang ketiga terus kita disuruh olahraga coba kamu pikir kamu olahraga kalau kamu pekerja yang sibuk seminggu sekali itu pun dengan olahraga yang tetap dengan kesombongan nampang-nampang pada sepeda yang beronton seno dan sebagainya tapi kita sekarang apa disuruh tubuh berjemur yang sebagainya artinya apa tubuh kamu itu harus sehat kalau tubuh sehat pikiran sehat pikiranmu harus sehat bro ngerti tak bro terus yang punya-punya duit dikit-dikit muo foto ke luar negeri naik pesawat kesana kemarin sekarang coba kamu ke luar negeri ayo kalau berani seluruhnya bahkan ke Italia wah tempat yang baik tuh Cina itu orang-orang yang sombong wah sering kesana ekspor-impor sekarang kesana ayo artinya apa kamu jangan sombong-sombong Bro dengan duit dengan apa kamu punya ini sekarang kamu diingetin berbuatlah untuk sesama kamu dengan duit kamu jangan kamu foto selfie cekrek cekrek di luar negeri wah di Singapura aja wah di manusia tuku kembar eh tuh dua coba kalau kita dulu ada orang yang bule wah kita aku butuh-butuh excuse me asing belajar-belajar sekarang ayo coba kamu putus sama orang bule ayo takut kami takut kena penyakitnya banyak orang-orang berupa orang-orang aduh tuh bahkan yang mau masuk singat itu ikmahnya lu jangan dianggap caksura ini nggak bisa soal ini bisa bro ngerti lah eh kau enggak ngerti kita omong mau hehehe apa meniakku tambah belas tapi jangan lihat siapa yang ngomong lihatlah i-si-nya oke bro tetep di channel YouTube klik caksura kamu pasti dapat sesuatu yang harus kamu pikirkan kalau enggak memikirkan juga popo bro sakar dulu karbunya banyak oke bro sampai jumpa lagi bye-bye selamat menikmati